Hai teman kuy ketemu lagi dengan kita Vendy kuy Dengan gue Vendy kun Dan juga dengan gue Diana Kita nonton bareng kuy 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 Teman kuy apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat selalu Kali ini temenin kita Vendy kuy buat unboxing mainannya Kakak V Selain unboxing juga tentunya kita mau pasang Pasang mainannya biar jadi kayaknya karena ini mainan bongkar pasang Baik puzzle maupun Lego Ingat kan belanjaan kita waktu itu Tapi sebelumnya temenin kita dulu yuk temanku yuk buat makan ice cream Karena cuasanya akhir-akhir ini sedang panas Jadi enak kayaknya makan ice cream di weekend-weekend kayak gini ya kan Selain itu makan marugamnya udon deh udah lama nih gak makan ini Ini juga merupakan makanan yang sering gue idam-idamin akhir-akhir ini Kalian boleh coba temanku ya makan marugamnya udon itu juga enak Bisa menjadi salah satu referensi kegiatan di weekend Lihat dua gembul ini kalau udah makan tampangnya bahagia banget ya kan Udah makan kenyang kita pulang Lalu kita lanjutin kegiatannya dengan unboxing serta pasang mainannya tentunya Yang pertama kita pasang mainan dari kakafe yang berbentuk kakak tua Petit bloknya kakak tua Gendut banget tangannya tuh yang masang Gak apa-apa yang penting jadi Udah jadi tuh temanku yay Selanjutnya kita unboxing keyplaynya Doraemon Wah ternyata tidak diperbolehkan untuk anak usia 0-3 tahun Dimengerti karena ini bloknya kecil-kecil Takutnya nanti dimasukkan ke mulut dan tertelan ya kan temanku Kita unboxing dulu apa aja sih isinya Ternyata ada satu plastik kecil Berisi blok-blok yang lebih kecil Dan satu plastik besar Untuk blok yang lebih besar Juga di dalamnya ada buku petunjuk Buku petunjuknya terdiri dari Wah banyak sekali Ternyata ada 37 petunjuk Oke let's play Sekarang kita pasang temanku Berapa lama ya waktunya buat pasang mainan ini Kalau yang tadi burung kakak tua itu kurang lebih satu jam Kalau fokus mungkin bisa lebih cepat ya Tapi bisa jadi juga lebih lambat Karena bentuk bloknya tuh beda ya temanku Kalau tadi kakak tua kan lebih kecil bloknya Terus kakak tuanya sendiri juga pas jadi ukurannya mini gitu kan Nah kalau ini kan lebih besar sedikit Baik bloknya maupun bentuk Doraemonnya nanti Tapi tidak mengurangi rasa kesulitannya Buktinya ada 37 cara buat menyelesaikan Menjadi Doraemon Alasan aja nih si Penny Bilang aja kalau emang susah Gapapa kita coba aja Temenin gue terus temanku buat nonton Bikin Doraemon Bikin Doraemon Ya kan Sambil terus nonton Bikin Doraemon The clip playnya Gue juga tetap minta channel Fendi Kuy nya Di like, subscribe Dan tekan loncengnya loh teman kuy Biar kita semangat buat upload video baru Hayu yang belum subscribe yuk Subscribe yuk Temenin kita yuk Fendi Kuy yuk Bisa yuk Ini badannya bagian belakang udah kebentuk nih teman kuy Gak sabar pengen tau hasilnya nanti Seperti apa Semengemaskan apa Doraemonnya Ya kan Sekarang kita udah menyelesaikan langkah yang kelima dan ke enam Next kita bakal masuk yang ke tujuh dan ke delapan Apa aja yang dibutuhin Ternyata Bloknya kita kumpulin dulu Biar gampang nanti proses pemasangannya Oke Kita pasang nih Udah masuk yang ke tujuh Maaf ya teman kuy Kalau gambarnya kurang jelas Ambilnya di pojok Karena ini syutingnya sendirian Ternyata adik saya tuh Lebih sibuk dibanding saya Jadi dia Absen Untuk kali ini Kita sekarang masuk ke langkah yang ke delapan Kita kumpulin lagi bloknya Apaan aja Lalu kita coba pasang Nah Kelihatan kan teman kuy Nanti Doraemonnya udah mulai berdiri tuh bagian belakangnya Lanjut Kita masuk ke Pemasangan bagian depan Sepertinya gemas nih teman kuy Sabar nih Pengen tau hasilnya kayak mana By the way Gue mau coba bahas Masalah permainan Lego ini ya teman kuy Jadi dari Sepandangan mata gue gitu Ada berbagai macam banyak Ragam Permainan Lego Dari mulai Bahan yang berisi dakron Biasanya untuk dipeluk-peluk Tuh teman kuy sama baby-baby yang lucu Lalu Beranjak besar Ada juga permainan Lego Untuk Yang bentuknya Blok-bloknya tuh besar-besar Menghindari anak-anak Supaya Nggak tertelan Ya kan Besaran dikit lagi Anaknya bisa Blok-bloknya tuh Lebih kecil Lebih besar lagi Anaknya Umurnya Blok-bloknya Lebih kecil lagi Nah Ada juga Karena sudah terangsang permainan dari Lego-Lego ini Yang Bongkar pasang seperti ini Ada juga permainan Gundam Dimana biasanya Dimainkan sama Orang-orang dewasa Tentunya Dengan cosplay yang Mereka sukai Orang-orang dewasa itu Nah Jadi Sepengalaman gue juga Setelah gue Ngerasain main-main Lego seperti ini Ini nih Bisa memancing Atau Mengasah Si anak Atau si pemain Untuk mengembangkan Daya imajinasinya Nah Jadi Menurut gue Permainan ini Bagus banget Dimainin sama Anak-anak Yang Sedang Bertumbuh Baik otaknya Baik Cara Dia Memasang Baik Segalanya deh Tentunya Dengan pengawasan Orang tua Ya teman Koi Biar Si anak Bisa berkembang Daya imajinasinya Jadi gue pernah Punya pengalaman Cerita dari teman Gue Jadi Ibunya itu Memberikan Mainannya itu Tidak Dalam bentuk Mainan jadi Tapi mainan Bongkar pasang Seperti ini Itu dimulai Dari kecil Nah Sampai begitu Anaknya Udah Masuk sekolah Nah Anak-anak itu Bisa menjadi Apa ya Memecahkan Masalahnya Itu dengan mudah Gitu Karena dia Terbiasa Untuk Memecahkan Masalah Dari permainan Permainan Yang Dia mainkan Pada saat Dia bermain Nah Seneng banget kan Temanku Pasti Jadi orang tua Kalau Kita bisa Melihat Anak kita Bertumbuh Dengan baik Bisa Memecahkan Segala sesuatunya Dengan baik Nah Ini jadi inspirasi Buat gue Next time Kalau gue Punya anak Gue bakalan Ngajak Anak gue Bermain Ia salah satunya Bongkar Pasang Seperti ini Biar Cara Pemikirannya Bisa terbentuk Dari kecil Gitu Temanku Ini cerita gue Mungkin Bisa jadi Inspirasi Buat kalian By the way Ini udah Masuk Ke Langkah Yang keberapa Sepertinya Udah Lumayan Banyak Badan bagian Atas Kayaknya Karena Badan bagian Bawahnya Udah Udah terlihat Udah kebentuk Ini tinggal Bikin kepala Kalian seneng gak sih Sama Doraemon Sendiri Kalau gue sih Seneng banget ya Dari kecil Itu Pasti Kita ditemani Sama Film Doraemon Yang kucing Doraemon Gak pernah tua Bentuknya Selalu Seperti itu Nobitanya Juga tuanya Akhir-akhir Ini aja Karena Belum lama Ini Eh udah Lama juga sih Ada film Doraemon Yang Akhirnya Nobitanya Menikah Sama Sitsuka Ya kan Dan Masih Ditemani Dengan Doraemon Berharap Baat gak sih Kalau di kehidupannya Tuh ada Doraemon Wah Pasti Bahagia Banget Ditemenin Doraemon Kalau ada Beneran Ngarep Nah Ada Pintu Kemana Aja Baling-baling Bambu Nah Di Kakafi ini Ada temen Koi Baling-baling Bambunya Pintu Kemana Ajanya Tapi Yang gue Beli Baru Versi Doraemon Nanti Akan Ada Nobita Shizuka Giant Itu Kemana Aja Baling-baling Bambu Wah Seru Banget Ya Akhirnya Kita Sudah Sampai Di Langkah Nomor 29 Panjang Banget Kan Temanku Iya Ada 37 Langkah Bagaimana Gak Panjang Baidu Terima Kasih Ya Temanku Sudah Temenin Gue Nonton Video Ini Sambil Ngeliat Bikin Keyplay-nya Doraemon Dan Ini Udah Jadi Hasilnya Next Time Tungguin Untuk Yang Pokemon Dan Puzzle Tentunya Puzzle Yang Kemaren Juga Bakal Kita Tunjukin Akhirnya Kayak Gimana Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Ya Dora 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 Terima kasih.